Halo sahabat Eljohn, kembali lagi di Eljohn Medical Forum, masih bersama saya Sidiak Sumarani. Nah, hari ini kita membahasannya masih mengenai topik sehat, cantik, dan bugar selama pandemi COVID-19, dan juga membahas mengenai hewan peliharaan di masa pandemi COVID-19 ini. Masih dengan narasumber kita ada 4 orang, ada Dr. Reska, Dr. Hewan Anggara, kemudian Dr. Gigi Julia, dan juga Dr. Cud Nadira. Oke, halo dokter. Yang pertama ini saya mau nanya ke Dr. Cud Nadira nih. Halo Dr. Cud. Halo Cynthia. Oke dokter. Nah, tadi masih berbicara mengenai brokoli ya dokter? Iya. Nah, aku penasaran banget nih dokter. Brokoli ini diolahnya gimana nih? Digoreng kah? Atau seperti apa yang baiknya? Kalau salad, itu direbus sih. Direbus, jangan terlalu mateng, jangan sampai layu. Caranya supaya nggak layu, itu sih aku belajar, jadi abis di-steam atau di-kukus, atau direbus, langsung disiram air. Jadi warnanya jangan sampai ijo-ijo yang kusam gitu, ijo tetap fresh. Terus kalau dimasak, belajar dari, ini sih, dari chef gitu, pakai saus tiram, lada, sama kalau mau pakai penyedap, boleh. Tapi nggak pakai penyedap juga udah enak sih. Simple aja. Kalau lagi males, beli gitu. Tapi lebih puas, pokoknya banyak aja. Jangan cuma sedikit, karena kalau cuma sedikit nggak mempang. Oke. Dokter, sebenarnya aku juga beberapa, seminggu terakhir ini ya, tiba-tiba itu kayak ada jerawat-jerawat gitu loh. Sebenarnya apa nih dokter, penyebabnya? Apa karena di rumah aja? Atau apa ya kira-kira dokter? Ada nggak hubungannya dengan... Jadi jerawat itu sih, apa? Ada hubungannya sama putus cinta? Itu ada sedikit lah dokter. Oh, gitu ya. Kita apa penyebabnya dokter? Jadi, oh iya, jadi ini keinget proyek kita. Well, anyway, jadi jerawat itu penyebabnya banyak banget sih. Jadi, sangat kompleks. Bisa hormonal, bisa stres, bisa makanan, bisa kotor, gaya hidup, kurang tidur, banyak banget. Nah, tinggal kitanya yang harus cari tahu. Karena kalau kita datang nanya, mau ke dokter spesialis kulit, dokter profesor kulit pun, dia nggak akan tahu. Dia cuma tahu, oh ini tadi diri kita sendiri yang emang harus lebih peka. Dan itu, yang sekarang ini udah ganti, udah bukan mengandalkan obat-obatan atau retinol, retina, tapi udah mengganti pola makan, Sin. Itu ngaruh banget. Dulu, aku ngebom terus kan dengan kempah rahasia aku yang ada di YouTube. Aku yang jahe kunyit, blablabla. Cuman memang kalau kita makannya susu, keju, itu ada titik di mana itu udah nggak mempan lagi. Harus ngerubah sih, Sin. Harus ngerubah pola makan itu nomor satu deh. Apalagi, Sintia, aku lihat jerawatnya nggak terlalu, nggak parah kayak aku ya. Cuman kecil-kecil gitu, kalau mau ngubah dikit aja berkorban minum, mungkin nggak usah lama-lama lah. Sekitar dua minggu ngikutin rempah rahasia aku, plus entah itu brokoli atau alpukat dikit. Kadang ada juga orang, Sin, yang dia itu sensitif misal sama alpukat atau sama pisang. Kalau aku ternyata sensitif banget, nggak kuat sama kedelai. Jadi mau itu organik, mau yang tahu mahal, nggak kuat. Jadi emang bener-bener berkali-kali sedih juga sih. Aku nggak bisa tahu, nggak bisa tahu. Jadi nggak makan itu. Kalau keju kan udah tahu, cuman karena bandel, suka. Jadi makan keju di ini, teh hijau lah, air kelapa lah. Untuk ini. Jadi harus tahu, Sintia nih kira-kira karena apa-apa? Karena stress, mikirin putus cinta, atau karena kebanyakan job. Stress atau... Udah lama nggak ngomong kayaknya, dokter. Jadi stres ya. Iya, harus tahu kenapa nih. Apa karena udah lama nggak cuci mata ke mal, atau kebanyakan job, atau apa harus tahu. Sintia plus itu ngebantu banget makanan. Karena biar gimana pun jerawat itu kan radang, inflamasi. Karena kita yang bisa kita lakuin banyak makan anti-inflamasi, anti-radang. Apa aja itu, buah-buahan, sayur, standar. Tapi yang perlu kita cari, apa sih yang mempan banget di kulit kita, tiap orang beda. Contoh, setahun lalu saya mempan banget terus rempah rahasia aku yang jahe kunyit, bla-bla-bla tuh yang di YouTube channel aku. Tapi sekarang itu udah nggak ngena lagi. Lebih ke brokola. Jadi harus nyari lah. Harus kita yang coba-coba juga sih. Ama ini, Sintia suka rambut, suka rontok nggak? Iya, banget. Kalau dokter gigi Junia? Dokter Junia, Julia? Mana nih dokter Junia? Oh, hai. Balik lagi ya. Nggak ada ya, nggak ada. Kalau misalnya aku sendiri, itu emang jerawat tuh dari... Suka rontok nggak sih? Kan dokter gigi? Suka banget. Udah emang kalau misalnya udah nyisir sedikit aja, udah langsung rontok semua. Itu gimana sih? Ya, apalagi kita kan panjang. Ini dokter gigi Junia bisa mulus segini, kenapa? Sekarang kan mulus banget tuh. Itu kenapa? Ini karena aku udah coba pakai obat dokter, cuman pengen ngelepas juga sih. Karena kan pakai obat dokternya juga. Oh, iya udah aku. Sama Sintia udah ada kontra. Oke. Sekalian ini sih, pengen di-endorse dokter Reska sama dokter Angga juga. Anyway, dah. Balik lagi ya soal rambut rontok. Jadi aku tuh rontoknya parah. Memang kita tuh wajar banget kalau rambut kita rontok sangat wajar. Cuman aku udah di tahap sampe di mobil, di kamar mandi, di kamar terlalu parah. Even itu wajar. Jadi aku mencari tahu pakai yang obat-obat udahlah itu. Sampe aku kepikir mau pakai laser atau roller duri-duri yang itu. Cuman aku pikir nanti dulu deh benahin dulu dari dalam. Jadi yang nyebabin rambut rontok itu biasanya kita kekurangan dua hal. Yaitu biotin dan vitamin E. Bukan berarti biotin dan vitamin E obat dari rambut rontok. Sama seperti gini. Di kulit orang jerawat, itu ditemukan dokter Gigi Junia bahwa itu kekurangan zinc dan vitamin D. Tapi bukan berarti zinc dan vitamin D obat jerawat. Tapi dari penelitian ditemukan orang berjerawat kekurangan vitamin D dan juga zinc. Nah sama. Jadi di rambut rontok itu kebanyakan kekurangan biasanya kekurangan dari biotin dan vitamin E. Nah aku urutin ya vitamin D ini apa aja yang paling tinggi. Karena kalau cuman sedikit-sedikit susah juga kita ngelahap-lahap makanannya. Jadi nomor satu itu biji bunga matahari. Terus yang kedua kacang almond. Cuman kan kacang almond ini mahal ya. Gak semua orang bisa beli. Jadi disikapin dengan yang murah dan enak. Aku suka kacang ijo sih. Kacang ijo. Terus yang ketiga nih kesukaan aku telur ikan laut. Jadi satu sendok aja tuh udah banyak banget. Jadi ini nih bisa ngebantu. Paprika merah. Cuman paprika merah kan rasanya suka gak enak. Paling enak tuh kalau dicampur sama omelette. Kalau mungkin lagi nginep hotel bawa paprika sendiri. Kasih. Karena kalau bukan di hotel bagus kan kasihan kan paprika mahal ya. Bilih aja satu. Kalau mau murah beli di pasar tuh bisa cuma 8 ribu satunya. Gitu. Terus kemudian. Ada ya tips. Tips murahnya beli di pasar ya dokter. Iya. Karena kan kita perlu banyak kan. Itu jauh banget sih bedanya kalau paprika ya. Terus kemudian kalau biotin itu dari kuning telur kacang almond juga. Salmon. Terus keju. Cuman keju aku kan gak kuat. Aku larinya ke jerawat. Nah kalau dokter gigi Junia Cynthia kuat. Keju gorgonzola atau keju biru sama keju camembert. Jadi dari penelitian dari 27 macam keju dua itu yang kandungan biotinnya paling bagus lah yang ngaruh ke rambut rontok. Terus sama yang murah gampang bijalar. Dia juga sekalian nyerahin muka kan karena mengandung beta carotin. Jadi aku lagi mau berusaha sih karena ini rambut rontoknya udah benar-benar parah. Terus sama bayam vitamin E yang banyak didapet tuh bayam. Berarti yang paling penting itu sebenarnya asupan ya dokter. Apalagi bulan puasa ini aku suka buka puasa pakai gorengan. Iya. Jadi mungkin kebanyakan makan gorengan caranya gini aku juga kebanyakan makan gorengan juga bisa ke jerawat sih ke jerawat ya. Iya benar ke jerawat. Caranya gini Sin kan aku juga sama lah kita suka orang Indonesia siapa sih yang gak suka gorengan jadi caranya buka puasa Sintia mau apa nih misalkan aku penting banget jahe kunyit sama air kelapa sama brokoli jadi buka puasa Sin itu makan itu dulu karena ketika perut kosong pokoknya pas pagi kita bangun buka puasa itu yang pertama kali kita makan saya percaya banget itu yang keserap dengan baik jadi Sintia misalkan udah dihajar dulu sama buah atau apa gitu misalkan brokoli atau air kelapa otomatis asupan gorengannya pasti berkurang. Lama-lama bisa enggak Sin. Dibiasain aja ya dokter. Iya dan makanan pertama yang Sintia makan pas buka puasa yang kita makan pas buka puasa atau pas bangun tidur itu yang sehat jadi otomatis dengan sedih pasti ngurangin ngurangin yang enggak sehat seperti gorengan. Oke sip ini tipsnya sangat-sangat bermanfaat dokter nanti boleh aku langsung praktekin ya pas buka puasa. Oke sekarang aku mau tanya-tanya ke dokter Reska Khalifa nih dokter Reska gimana-gimana Sintia oke dokter sebenarnya ini aku mau nanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari lah ya aku kan tinggal sama adikku juga sama abangku juga ini dokter nah adikku dan abangku ini enggak pernah olahraga gitu karena enggak pernah olahraga terus sekarang tiba-tiba WFH setiap hari di rumah aja dan sekarang tuh udah mulai mau ngelakuin olahraga enggak tahu alasannya apa mungkin ngerasa setiap hari cuma rebahan doang dan bosan nah buat pemula-pemula kayak gini dokter olahraga yang dilakuin apa karena kan lumayan bingung ya mau ngeliat di Youtube ngeliat di Google juga sebenarnya buat pemula gini apa nih dok yang cocok dilakukan sebenarnya sih kalau memang basicnya masih beginner ya jadi memang baru awal karena ngerasa udah bosan di rumah rebahan terus jadi pengen berusaha melakukan olahraga yang paling penting dilakuin pertama tuh jangan melakukan gerakan yang terlalu advance kalau misalnya kita nyari di Youtube kan banyak nih gerakan-gerakan atau contoh-contoh latihan yang bisa dilakuin di rumah nah cari yang paling simple yang ibaratnya dia melatih satu otot aja jadi spesifik misalnya latih otot dada aja atau otot kaki aja gitu karena kalau gerakan kalau gerakannya terlalu kompleks terlalu ribet cenderung akan lebih mudah menyebabkan cedera gitu nah terus kalau misalnya baru awal juga gak boleh lupa pemanasan itu penting karena orang kan biasa rebahan tadi Sintia juga ceritakan apalagi gak biasa olahraga biasa rebahan tiba-tiba pengen olahraga nah kalau udah kayak gitu kadang suka skip pemanasan suka pengennya langsung melihat orang push up wah langsung pengen push up sejujurnya emang iya si dokter kemarin ada kejadiannya langsung pagi-pagi langsung lari langsung jogging ternyata pas bangun tidur langsung sakit semua kaki kan iya gitu karena yang paling penting memang bukan seberapa tinggi intensitas gitu tapi memang progressnya gitu jadi kalau memang gak biasa misalnya gak biasa bangun pagi buat jogging terus tiba-tiba sekarang bangun jam 6 terus langsung lari 2 km atau 1 km biasanya besoknya langsung gak mau lari lagi kayak gitu jadi yang penting kita mulai progressnya perlahan aja jadi misalnya pengen lari ya di tahap yang masih bisa diterima oleh tubuh misalnya gak biasa lari 2 km ya mungkin hari ini lari 1 km atau mungkin cuma 500 meter buat sebagai pemanasan habis itu lari kelirik komplek habis itu ya bisa push up 12 kali sit up 12 kali karena itu kan spesifik push up itu buat dada sit up itu buat perut kayak gitu jadi gak usah yang gerakannya terlalu advance juga gitu kan karena cuma pengen mengejar olahraganya gitu sih kalau angkat-angkat beban gitu-gitu boleh-boleh aja sebenarnya kalau angkat beban sekarang kan karena orang udah WFH pada kreatif ya jadi kadang ada yang angkat galon ada yang angkat botol gitu kan sebenarnya itu boleh-boleh aja kalau memang udah biasa dan yang paling penting adalah satu pastiin beban itu aman jadi kadang ada di tips itu pakai ember ember diisi air terus ditimbang pastiin embernya gak bakal putus kalau misalnya kita angkat gitu kan gak lucu kita lagi angkat tiba-tiba embernya jatuh gitu terus ada yang mungkin udah kuat ngangkat bilang ngangkat sofa buat supaya sakit hidrat ya gitu iya ada sofa tempat tidur gitu-gitu nah kalau buat yang memang gak biasa ya walaupun nontonnya seperti itu mungkin bisa pakai botol aqua dulu atau mungkin kayak buku-buku kamus yang gak pernah dibaca yang numpuk di lemari bisa ditaruh di dalam tas nah terus dijadiin ditimbang yang penting sebelum dipakai sebelum diangkat harus ditimbang dulu itu beratnya berapa biar yang tadi aku bilang biar kita bisa tahu progresnya jangan karena oh kayaknya ini aku masih bisa tambah lagi tambah lagi atau kayaknya oh ini embernya masih belum penuh diisi air tambah lagi tambah lagi gitu karena pengen pengen aktif sehari tapi besoknya malah sakit-sakit nah itu yang kita gak mau maunya bisa jadi kebiasaan bisa jadi setiap hari kita bisa olahraga gitu berarti kalau misalnya mau olahraga angkat beban ini diselingin juga misalnya di awalnya push up sit up dulu gitu mungkin ya dokter jadi memang tetap harus diatur jadi dari depan udah ada pemanasannya abis itu memang sudah ada basic movement basic body weight trainingnya seperti push up sit up baru abis itu masuk ke angkat bebannya gitu nah sebenarnya lebih bagus lagi kalau kitanya juga tahu misalnya oh hari ini kita push up cuma bisa 10 besok mungkin bisa ditambah gitu jadi jangan yang kayak aku bilang tadi jangan tiba-tiba progresnya itu spiking hari ini 20 gitu terus besok malah gak ngelakuin lusa makin males makin males kayak gitu jadi memang yang penting progresif makin bertingkat jadi oh hari ini bebannya 1 kilo besok 2 kilo gitu jadi harus bertahap ya dokter jadi gak boleh sakit gitu langsung tiba-tiba berat iya betul sekali kalau misalnya abis olahraga kan biasanya buat yang pertama kali dokter kan biasanya badannya besok langsung sakit-sakit ini gimana dokter langsung boleh dilanjutin aja atau gimana jadi kalau memang badannya sakit-sakit itu kan sebenarnya karena kita olahraga itu kan sebenarnya tujuannya selain mengaktifkan fisik kita kalau memang udah mau gaining masa otot itu kan dia melukai otot jadi otot itu kalau ibaratnya kalau orang sering aja mungkin dokter anda tau kali ya ibaratnya otot itu robek gitu kan nah itulah yang bikin kita tuh sakit-sakit besoknya pegel-pegel gitu kan dinu-dinu capek abis lari kaki-kaki capek nah memang harus dikasih span waktu istirahat jadi kalau tiap hari dipakai buat olahraga terus juga gak gak bagus gitu kan harus dikasih waktu istirahat mungkin kalau hari ini olahraga besoknya enggak lus aja iya kayak gitu kalau memang intensitasnya tinggi atau yang kayak tadi ya udah angkat beban angkat ember gitu angkat aqua gitu tapi kalau memang olahraganya besoknya masih kerasa bisa masih belum terlalu sakit ya kalau mau mau tetap dipakai dilatih ya gak apa-apa sih sebenarnya gitu yang penting harus dikasih yang penting satu lagi tidur malamnya harus cukup gitu oke oh iya benar 7-9 jam setiap harinya emang susah sih susah aku pribadi pun juga tersulitan gitu kan karena ngatur waktu kerjaan gitu kan kerjaan satu kadang di rumah nonton youtube gak tau tiba-tiba udah sampai jam berapa gitu tapi sebisa mungkin biar recovery ototnya juga cepat itu 7-9 jam gitu oke berarti harus terus dilanjutkan gitu ya dokter ya apabila kemudian kalau misalnya ada masyarakat yang gak mau olahraga nih dokter maunya rebahan aja di mager gitu mager olahraga gitu ya dokter kalau misalnya ini kan sebenarnya udah 2 bulan ya kita di rumah terus akibatnya apa nih dokter ya sebenarnya kalau masih ada yang mager gak ngapa-ngapain di rumah itu sangat disayangkan karena kan kita pasti suatu saat harapannya akan kembali ke kehidupan normal sebelum ada pandemi ini kan dimana kita punya aktivitas fisik di luar nah takutnya kalau memang kita tidak terbiasa melakukan aktivitas fisik itu lagi jadi karena kita 2 bulan rebahan aja terus main internet nonton online kayak gitu nah takutnya begitu kita kembali ke kehidupan normal ke aktivitas fisik yang biasa itu tubuh kita gak bisa keep up gitu satu jadi kayak baru masuk kerja berapa hari udah kecapean gitu udah terlalu lemah udah terlalu berat yang kedua karena kita kan makannya pasti gak berkurang walaupun kita di rumah walaupun kita gak beraktifitas di luar tapi makan kita pasti sama atau bahkan lebih dari masa-masa kita ya masa-masa kita gak karantina apalagi sekarang online gampang terus ngeliat di IG ada temen jualan wah kayaknya enak kita beli kita beli kita beli kayak gitu akhirnya tiba-tiba makanan dateng aja banyak nah ini bisa menyebabkan penambahan berat badan gitu nah penambahan berat badan ini yang gak dipakai akhirnya kan jadi lemaknya ketimbun lemaknya ketimbun nah kan gak dipakai aktivitas fisik gak dipakai buat olahraga nah ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain bisa itu tekanan darah tinggi lah jantung dan lain-lain kayak gitu nah ini yang kita gak mau makanya tetap dianjurkan harus ada aktivitas fisik gitu oke berarti cukup bahaya ya dokter kalau setiap hari rebahan terus nih di rumah betul-betul sangat tidak diajurkan lah berbahaya berbahaya oke makasih ya dokter Reska iya siap oke nah sekarang mau lanjut ke dokter gigi junia nih dokter junia halo dokter halo kak bisa kedengaran semuanya oke kedengaran gak dok kedengaran ya kedengaran oke nah aku mau nanya dokter kalau misalnya orang-orang yang ke rumah sakit ini yang kayak apa aja sakit giginya dokter yang boleh entah itu yang tindakan ke gawat apa yang keluhan-keluhan untuk ke gawat di darurat ya kaya jadinya seperti tadi aku jelasin itu ada sakit gigi yang tidak tertahankan kayak nyutan itu gak bisa dikasih obat aja untuk mengeluarkan sakitnya jadi itu harus dikasih obat di giginya karena praktek dokter gigi itu tidak menerima dari himbauannya PDGI jadinya dokter itu merujuk pasiennya ke rumah sakit karena lebih lebih aman sterilitasnya itu lebih bagus dan APD-nya dari dokter di sana juga sudah sudah lebih lengkap daripada klinik-klinik pribadi yang kedua itu ada infeksi infeksi kalau misalnya ada gigi takar terus tidak dicabut kemudian dia akan membengkap dan mengakibatkan rasa nyeri pada pasiennya nah itu harus ke repel untuk mengurangi rasa sakit dan mengeluarkan nanahnya biasanya kemudian ada pendarahan misalnya pendarahannya gara-gara dusi kan berdarah itu yang tidak bisa terkontrol itu lebih baik ke dokter di rumah sakit selanjutnya misalnya ada trauma keselakaan nah baru deh ke rumah sakit karena kalau misalnya untuk dokter praktek sendiri kan APD-nya kurang lengkap jadi sama-sama membuat dokter gigi nyaman dan membuat pasiennya juga nyaman gitu loh kak kalau misalnya di rumah ditangani yang gak terlalu emergensi gitu ya dokter berarti kan harus ditangani sendiri gitu kan di rumah nah itu gimana dokter ya paling konsultasi ke dokter dokter pribadi nanya dulu dok ini keluhan saya seperti ini apakah harus saya datang ke dokter atau ke rumah sakit atau saya juga bisa beli obat aja diresepin nanti dokternya juga bakal kasih tau apa yang perlu dilakukan sama pasien yang di rumah jadi remedi buat di rumah jadi harus tanya dulu ya dokter iya benar karena kan gak tau pasiennya itu adalah kegawat daruratan atau hanya sakit biasa karena memang ada beberapa temen aku yang kasusnya sakit gigi sekarang di tengah pandemi ini dia langsung minum obat anti nyeri gitu dokter iya karena obat anti nyeri itu hanya sebagai peredak aja untuk sementara tapi harus dilakukan penahanan oke terus untuk makanan nih dokter kan sekarang orang di rumah nih pastinya tadi udah kita obrolin bosan apa aja pengen dimakan pengen dipesan secara online gitu ya dokter nah supaya kita gak ada keluhan sakit gigi nih apa aja dokter yang harus kita konsumsi sebenarnya perawatannya sama ya misalnya untuk sikat gigi untuk perawatan gigi sendiri itu bisa gosok gigi dua kali sehari setelah sahur sama sebelum tidur terus flossing dengan dental floss itu untuk mempersihkan sisa makanan di sela-sela gigi yang sulit dijangkau oleh sikat gigi terbiasa pertama meningkat lidah orang banyak banget lupa untuk sikat lidah padahal lidah itu adalah tempatnya sisa-sisa makanan berkumpul bisa juga dipakai obat kumur tapi yang non-alkohol tanpa alkohol karena kalau bukan alkohol itu membuat mulut rongga mulut kita itu kering makanya jadi lebih banyak keluhan-keluhan yang lain lagi untuk diet seimbangnya itu bisa dibanyakin makanan buah sayur terus hindari makanan-makanan yang gula kadar gulanya yang tinggi sama makanan yang lain kan kita seneng tuh masan-masan makanan yang manis apalagi sekarang ya online-online semua udah gampang sama hindari makanan kalau misalnya kita lagi kuasa keluhannya bau mulut kita bisa mengurangi atau menghindari makanan-makanan kayak petai jengkol bawang durian Kak Cynthia seneng apanya? seneng makan petai enggak? kalau jengkol aku makan kalau petai enggak jadi ya dikurangin aja selama bulan oke kalau tadi oke berarti bau mulut itu tadi ada kaitannya dengan apa yang kita konsumsi tadi pas haur gitu ya dokter? benar banget karena air putih itu bisa merangsang meningkatkan produksi air liur itu untuk menetralkan bakteri di mulut kita yang penyebab gigi sakit bau mulut oke deh terima kasih dokter Junia iya sama-sama Kak oke sekarang yang ke dokter hewan anggara nih pasti sahabat Eljun di rumah yang punya peliharaan sekarang banyak banget pasti apa yang ditanya sama dokter anggara nah dokter tadi kan kita berbicara tentang hewan-hewan itu bisa gitu ya terkena COVID ada nge dokter spesifikasi hewan yang seperti apa yang mudah terserang sebenarnya entah hewan seperti anjing kah kucing atau seperti apa nah karena ini penyakit kilat ya jadi penyakit yang benar-benar datang secara tak berencana jadi sekarang masih dalam penelitian tapi sejauh ini asosiasi menyatakan bahwa hewan sejenis kucing-kucingan harimau singa kucing dan heperat atau hewan pengarat itu beresiko karena kita ketahui sendiri kok sebenarnya kalau kucing dan anjing itu tergolong dari alfa corona nah sedangkan untuk manusia itu golongan dari beta corona jadi sebenarnya gak nyambung dari alfa corona dan beta corona tapi kenapa sih bisa ada infeksi nah inilah yang sedang dipelajari diteliti dan kita masih menunggu hasilnya seperti apa nah mumpung WFH nih Cynthia jadi saatnya kita dengan hewan peliharaan untuk mendekatkan diri nah biasanya kan sibuk nih sehatian pergi pagi pulang malam kucing atau anjing tidak sekedar dikasih makan nah berinteraksi ajak dia ngobrol eksersis bersama kata dokter Eska tadi lari ya bisa lari bareng anjing yang berliling komplek gitu kan jadi bisa memanfaatkan waktu bersama hewan peliharaan biar lebih akrab terus juga dengan akrabnya kita dengan hewan kita mengetahui apa saja yang kurang misalkan kok tiba-tiba terontok kok tiba-tiba ada diare kok tiba-tiba ada muntah kita lebih tahu kondisi dari hewan peliharaan kita sendiri tapi kayaknya sekarang mau ngajakin hewan keluar orang-orang juga sebenarnya pada parno juga sih ya dokter takut hewannya kena mungkin ya gini boleh keluar tapi intensitas keluarnya itu harus dijaga mungkin tidak berkerumunan atau hanya sekedar keliling komplek di jalanan asfal kan atau di jalan depan rumah keliling tanpa dipegam orang atau tanpa duduk-duduk di taman itu gak masalah sih gitu dia bermaksudkan kalau banyak sentuhan atau terpapar dengan orang yang batuk ataupun ke public place yang banyak sentuhan tangan gitu itu beresiko kalau misalnya hewan terus-terusan di rumah sebenarnya bisa stres gak sih dokter sebenarnya nih sebenarnya hewan itu kan tergantung jenis hewan jadi ada ras seperti ras ya kayak anjing pitbull anjing pitbull itu harus eksersis terus jadi itu harus lari harus olahraga dan itu tidak bisa di rumah aja tidak bisa diikat gitu begitu juga dengan kucing kucing pun juga ada ras seperti main kun itu ras petualang jadi dia harus berkeliaran jadi seandainya di rumah pun harus memiliki ruang yang lebih besar sehingga kucingnya pun juga aktif nah beda dengan ras-ras kucing lebih tenang seperti persia himalaya itu kan sifatnya lebih tenang ya jadi di ruang yang di mal 3x3 pun dia juga akan nyaman gitu yang penting tidak ada tekanan dari suhu suhu yang panas ataupun dari kuara yang terlalu berisik sehingga membuat hewan tersebut stres berarti kalau hewan-hewan yang membutuhkan exercise itu bisa bahaya kalau kita tidak mengajak dia keluar rumah dengan ukuran rumah misalnya yang terbatas gitu ya dokter benar keluar karena hewan itu juga butuh exercise karena kan metabolisme tubuh hewan tersebut tergantung dengan exercise-nya dia gitu contoh kucing kucing persia notabene dia beresiko besar untuk terkena penyakit FLUTD atau bahasa kitanya kencing batu nah kucing persia tersebut jarang gerak pemalas tidur-tidur makanannya gak bagus stres gak kawin resiko kencing batunya tinggi karena akan terjadi peningkatan kristal dan apa peningkatan kristal yang akan menyumbat di saluran kemihnya seperti itu jadi kalau adanya sering exercise dia akan haus banyak minum dan kristal tadi akan terbuang melalui urinnya seperti itu oke kalau orang yang memelihara hewan-hewan reptil nih dokter pasti kan ada yang selain yang melihara kucing dan lain pasti ada juga yang memelihara reptil nih di rumah itu gimana kalau untuk dari COVID-19 kan kalau untuk jenis coronanya tadi kan anjing dan kucing itu tergolong dari alfa corona nah kalau untuk reptil itu terdiri dari delta atau gamma corona jadi saat ini tidak ada hubungannya dengan penyebaran COVID-19 seperti itu jadi ya yang penting dijaga kebersihannya terus juga tidak interaksi dengan orang banyak sih insya Allah aman oke berarti tapi sebenarnya kalau hewan reptil ini lebih mudah ya dokter karena dia sebenarnya di dalam kandang aja kan benar hewan reptil kayak ular ular pun juga makannya paling seminggu sekali dua minggu sekali tergantung ukuran dan ini pun juga pergerakannya juga tidak besar gitu dan kerana-kerana kan hewan reptil yang dipelihara orang kan kecil-kecil ya ukurannya jadi ruang terbatas pun ya bisa kecuali kalau peliharannya buaya itu agak-agak serem yang melihara buaya dokter oke kemudian tadi kan kalau misalnya hewan-hewan kayak anjing, kucing itu kan alfa corona ya tadi benar ya dokter iya alfa corona kalau misalnya hewan yang terinfeksi corona itu ada gak sih dokter ciri-cirinya gitu atau kalau manusia kan gak batuk dan lain-lain kalau hewan gimana dokter jadi sebenarnya saya mau meluruskan dulu kita beda antara corona virus pada hewan dan covid-19 jadi kalau covid ini kan golongan dari corona namun dia sudah bermutasi sedemikian rupa dan menyerang kematian gitu tapi pada dasarnya semua hewan itu memiliki corona nah karena corona ini terdapatkan di tempat-tempat yang kotor seperti itu nah kalau pada kucing sendiri corona virus pada kucing itu menyerang hati jadi namanya penyakitnya feline infeksius peritonitis jadi dia menyebabkan kekuningan pada kulit terus dia membuat makan turun kekurusan beberapa kasus ada yang perutnya membuncit dan ada cairan di dalam perutnya tapi ini tidak ya gitu hanya menular ke sesama kucing seperti itu dan corona virus yang menyebabkan penyakit FIP ini terjadi biasanya karena manajemen pemeliharaan yang tidak bersih terlalu banyak kucing suka rescue kucing luar tanpa mengeliminasi kalau dia terdapat penyakit ya bisa menularkan penyakit ada hewan-hewan dengan populasi yang banyak nah kalau pada anjing biasanya corona virus ini menyebabkan munculnya penyakit atau infeksi sekundar atau virus lain seperti parvo virus jadi dia kena corona virus nebenglah penyakit lain sehingga gejala yang muncul itu adalah gejala dari penyakit yang lain kalau untuk gejala corona virus itu sangat susah didetek kecuali kita melakukan pemeriksaan dengan rapid test seperti itu oh berarti untuk corona virus pada hewan ini ada tesnya juga gitu ya dokter? ada jadi di dokter hewan itu kita memiliki semua pemeriksaan lab jadi kayak corona virus ada rapid testnya untuk melihat dia positif atau negatif tapi bukan tes COVID ya sekali lagi oh ternyata ada juga ya tesnya berarti kalau misalnya ada hewan-hewan di rumah sahabat Eljoh nih ada yang tadi dokter sebutkan ada yang warna kuning dan lain-lain tadi ya di jalannya berarti boleh ke dokter hewan untuk melakukan tes ya soalnya kalau pada hewan itu karena hewan tidak berbicara jadi kita ciri-ciri hewan sakit itu adalah tidak nafsu makan dan lemas itu adalah sinyal sinyal utama hewan mengalami suatu gangguan nah apakah dia nanti ternyata ada rasa nyeri ada peradangan infeksi virus ataupun bakteri biasanya diawali dengan nafsu makan yang menurun ataupun dengan pergerakan yang tidak seperti biasa mungkin lemas lesu ataupun kencingnya lama ataupun ya kerjaannya tidur seharian padahal biasanya aktif itu adalah sinyal bahwa hewan terjadi oke terima kasih dokter Anggara informasinya sangat-sangat jelas sekalian pasti sahabat Eljon di rumah ini sangat bermanfaat apalagi yang memelihara hewan di rumah nah oke sahabat Eljon semua yang ada di rumah itu dia tadi pembicaraan kita mengenai pandemi COVID-19 dari berbagai macam perspektif ya ada dokter gigi dokter hewan dokter kecantikan dokter umum benar-benar semuanya lengkap nanti kita lanjut lagi nih ya di segmen selanjutnya jangan kemana-mana tetap di Eljon Medical Forum Eits sebelum nonton video yang selanjutnya jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV selamat menikmati selamat menikmati